Lebih cepat lakuknya, rusaknya. Pempanan senjata dan amunisi. Dengan temuan amunisi yang masih kondisinya sangat bagus. Ini memperkuat bahwa kapal itu adalah kapal perang untuk spesifikisinya dan namanya kita belum bisa memastikan karena belum didapat ciri-ciri bagian kapal yang bisa diangkat karena kondisi laut, kondisi arus yang kencang dan visibility yang cukup gelap. Itu saja dari saya. Nanti ada hal-hal lain yang mungkin akan ditanyakan. Silakan ditanyakan kepada komandan tim penyelam Letkol Ponco. Tentunya ini nanti kita akan melaksanakan diskusi sharing dengan instansi terkait Pelindo, Pelabuhan, terus pengguna alur, Pertamina, SPI, terus Pusri. Nanti kita akan diskusi bagaimana karena dari Pelindo juga sudah memberikan hasil survei yang dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2023 di mana di titik yang sudah kita selami ini memang terdapat tampilan foto bawah air dengan dimensi panjang 40, lebar 30. Hanya mereka tidak bisa mengidentifikasi ini apa. Yang jelas itu adalah bangkai yang ada di dasar alur dengan panjang 40, lebar 30. Tentunya harapan kami dari TNI AL supaya pengguna alur aman nanti dari instansi yang terkait mungkin akan menindaklanjuti hasil temuan ini. Karena temuan ini signifikan. Kalau kemarin amunisinya rata-rata sudah rusak, sekarang amunisinya boleh dikata 50% masih kondisi bagus. Pertama kami melihat dan mempelajari dari rek yang ada, serpian yang ada. Kemudian di hari kedua ini mengerucut menuju ke satu chamber, suatu ruangan di mana ruangan tersebut debris atau sebaran dari amunisi itu lebih banyak. Setelah kami telusuri, kami menempukan sebuah ruangan yang ruangan sudah tidak utuh lagi. Saya perkirakan tingginya sekitar 3 meter karena kami masuk situ kurang lebih 2 meter ke atas, kepala sudah terbentur atap. Masuknya ke dalam lagi saya tidak melanjutkan karena kondisinya sangat gelap, kemudian visibility 0. Nah di situ kami mengumpulkan amunisi yang ada, ada beberapa jenis amunisi. Ini adalah amunisi yang kami temukan di luaran, jadi di luar-luar chamber ini kondisinya sudah rapuh, kemudian sudah terlepas proyektilnya. Nah kemudian dari amunisi yang masih berada di dalam chamber ini masih utuh, kuningannya antara proyektil kemudian selongsongnya masih bagus, bahkan kita masih bisa membaca head stamp, ya stampel yang masih tertulis di sini. Namun artinya apa yang pasti yang di bidang historical. Kemudian selain dari amunisi 12,7 kami menemukan amunisi yang lain, yaitu ini adalah amunisi pistol. Kemudian ada lagi yang lebih kecil lagi, amunisi senapan. Jadi ada tiga macam amunisi, kalau tiga macam amunisi berada di satu tempat mungkin kalau kami masuk lebih dalam lagi, bermacam-macam amunisi lagi dan bisa jadi ada kaliber yang lebih besar lagi. Karena itu dari baru luar-luarnya, itu bisa jadi. Dari situ kami menyimpulkan bahwasannya chamber tersebut adalah gudang penyimpanan senjata dan amunisi. Jumlahnya yang baru kita angkat saja, total sekitar hampir kemarin 6 ribu. Sekarang ini yang ada di depan saudara-saudara sekalian. Jadi baru dua hari saja ketemu 6 ribu, kalau misalnya bisa masuk lebih dalam lagi, mungkin lebih banyak lagi. Dan pasti gudang itu tidak seukuran kecil untuk kapal besar itu pasti persenjatanya yang dibawa banyak. Dan yang bisa kami angkat dengan keterbatasan kami terkait dengan visibility, kemudian arus, kemudian cara kami, teknik kami mengangkat, yang kita bisa angkat ya ini saja. Mungkin yang gede-gede di dalam masih ada, kami tidak bisa mengangkat kecuali membutuhkan alat khusus. Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.